Halo Jabatmen di Indonesia, ketemu lagi di MIKOM Update. Apa yang menarik, Bro? Ada isu masih panas, anaknya Presiden. Oh, iya, 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 Kaisang Pangarok. Dia baru dilobatkan sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia. Bukannya Kaisang dulu, anu ya, nggak terlalu politik ya? Katanya, katanya. Ngakunya sih gitu, menjualan aja pisang-pisang itu. Tapi ya, ujung-ujungnya, jadi Ketua Umum Partai juga. Tapi emang jadi Ketua Umum Partai itu menjanjikan. Emang iya? Kayaknya. Buktinya mau, dulunya nggak bisa. Logikanya gitu lah. Tapi apapun yang terjadi, ya itu hak politik ya, hak politik. Setiap warga negara boleh untuk berserikat, berkumpul, dan itu dilindungi undang-undang. Setuju nggak? Setuju ya? Ya memang seperti itu. Boleh. Tapi yang jadi pandangan miring itu, bro. Apa tuh? Ini kan Pak Presiden masih menjabat. Ayahnya Mas Kaisang ini kan. Pak Jako masih menjabat gitu kan. Dari beberapa kalangan terus kemudian, wah bisa-bisa ini melanggengkan dinasti politik gitu. Ada suara-suara yang seperti itu. Tapi, Nek, kalau menurut gue gimana? Dinasti politik itu usah nggak sih? Ya, gimana ya? Kayaknya udah hal lumrah ya di Indonesia kayaknya. Dan nggak melanggar konstitusi itu. Iya, itu dia. Emang nggak ada yang aturan yang melarang kalau satu keluarga harus. Nggak boleh jadi anggota partai kan nggak ada. Jadi ya, nggak melanggar aturan apa-apa juga. Jadi ya, terlepas dari perudahan kontrak, mari kita anggap bahwa maksudnya Kaisang menjadi ketum PSI, ya dianggap sebagai peristua politik biasa aja lah. Yang penting tetap, ya tetap santai aja. Tapi aneh nggak sih baru dua hari udah dianggap jadi ketum? Maksudnya yang kader-kader yang lama kan banyak. Kenapa langsung baru dua hari nih, Kaisang masuk, tiba-tiba set menjadi ketua umum. Aneh juga ya? Aneh nggak? Aneh sih. Tapi nggak apa-apa, dalam politik semuanya mungkin. Dalam politik semua mungkin. Bahkan yang dulunya A, eh yang tadi A, tadi pagi A, siang B, terus pas waktu malam jadi Z itu pun usah dalam politik. Jadi kita tunggu update-nya aja lah. Tapi ini tadi, baru tadi pagi nih, ada kader PSI, Dini Purwono yang juga dia itu staff khusus presiden. Oke. Jadi dia bilang katanya kalau PSI itu emang udah lama nih mantau Kaisang. dua hari itu cuma formalitasnya aja. Jadi sebenarnya, assessment, evaluasi segala macemnya itu udah dari lama, bahkan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun udah dipantau gitu. Katanya begitu. Iya, 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 iya. Artinya titik kulminasi hanya dua hari tadi ya? Tuh. Sebelumnya mereka sudah berproses lah. Proses di belakang layar gitu ya? Gak apa-apa. Semua klien sah. Alasannya apa Kaisang gabung ke PSI? Kalau kata Grace Natali, Kaisang itu punya komunikasi yang baik ke publik. Jadi cocok untuk menyuarakan visi dan misi partai. Terus di PSI itu juga ada budaya kebiasaan. Ketua umumnya emang orang baru. Emang pemuda-pemudi gitu. Dulu Grace Natali kan juga baru terjun politik, langsung jadi ketung. Terus gak lama kemudian, giring. Yang kita tahunya sebagai vokalis neji, tiba-tiba, set, jadi ketung. Nah ini Kaisang. Sama juga persis. Jadi pengusaha, tiba-tiba, kemudian, pemimpin partai. Jadi emang katanya ada budaya seperti itu yang dijaga. Oke, jadi anu ya. Kemungkinan selalu terbuka, bagi siapapun, profesi siapapun, jangan pernah berhenti berharapnya jadi ketung partai. Baik, sampai jumpa di program Nikom Update selanjutnya. Kita gagah.